Idul Fitri, ratusan warga binaan di Lapa Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat yang beragama muslim mengikuti sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan lapas. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, para warga binaan pun diberikan waktu untuk merayakan hari lebaran dan halal bihalal. Semua napi yang beragama Islam di Lapa Suka Miskin, Bandung mengikuti sholat Idul Fitri. Ada pun jam kunjungan bagi warga binaan ini dibuka selama tiga hari, yakni dari jam 9 pagi hingga pukul 4 sore. Total, sebanyak 208 warga binaan yang memenuhi syarat di Lapa Suka Miskin diusulkan dapat mendapatkan remisi Idul Fitri. Di antaranya seperti Setia Nufanto, Imam Narowi, Lutfi Hasan Ishak, hingga Joko Susilo. Pihak Lapa Suka Miskin juga memastikan tidak akan ada narapidana korupsi yang langsung bebas. Pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan Algi Gifari dari Lapa Suka Miskin untuk mengetahui seperti apa suasana disana di hari raya lebaran kali ini. Selamat siang Algi, seperti apa suasana hari raya lebaran di Lapa Suka Miskin pada hari ini? Ya, baik, Elen, tentu saja dapat saya sampaikan. Di momen hari raya Idul Fitri 14.40 ini, di Lapa Suka Miskin, Bandung ini, pada pagi tadi dapat disampaikan, ratusan warga binaan Lapa Suka Miskin, khusus warga binaan kasus korupsi, menjalankan sholat di Lapa Suka Miskin, Bandung. Dan saya menjalankan sholat di Lapa Suka Miskin, Bandung. Dan sesuai dengan ketentuan, untuk tahun ini ratusan warga binaan tersebut pun diperbolehkan atau diadakan kunjungan di hari raya ini yang dikhususkan. Dan kali ini, kunjungan tersebut hanya untuk kekeluarga inti saja. Dimana dari pantauan dari pagi tadi, tepatnya dari pukul 7.30 waktu ini sebagian barat, dan dibukanya pada pukul 9 waktu ini sebagian barat, keluarga atau pengunjung parga binaan Lapa Suka Miskin ini. Dan terlihat para pengunjung pun membawa barang bawaannya seperti anak khas lebaran atau hidup mitri seperti opor atau ketupat lebaran. Algi, apakah ada terpidana korupsi yang mendapatkan remisi bebas setelah lebaran nanti? Ya, baik Ellen dan Puan Indonesia. Tadi saya sempat melakukan wawancara dengan Kepala Lapa Suka Miskin, yakni Kunrat Kasmiri yang mengatakan, berdasarkan dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, dan surat edaran dari Direktur General Pemasyarakatan, mengatakan bahwa dari 309 warga binaan Suka Miskin kasus korupsi ini, mendapatkan remisi sebanyak 208 warga binaan, di mana hal tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah diberlakukan, yakni diantaranya berkelakuan baik selama berada di Lapa Suka Miskin ini. Dan Kunrat pun menegaskan jika untuk tahun ini, atau di Hari Raya Idul Fitri ini, para warga binaan kasus korupsi yang ada di Lapa Suka Miskin ini, mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri I, yang hanya mendapatkan remisi berpariatif dari 1 bulan, 1,5 bulan, hingga 2 bulan. Dan dirinya pun, atau Kalapas pun menegaskan jika untuk tahun ini tidak ada remisi bebas, atau remisi Idul Fitri, atau Hari Raya Idul Fitri 2 di Lapa Suka Miskin ini. Begitu, Ellen. Baik, terima kasih Algi Givari melaporkan dari Lapa Suka Miskin Bandung. Selamat kembali bertugas, dan tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa 733 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Mataram Nusa Tenggara Barat mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri. Hal ini merupakan warga binaan yang sudah melalui proses penilaian secara administratif dan substantif. 733 orang narapidana menerima surat keputusan remisi dari petugas Lapas Kelas 2A Mataram. Penyerahan remisi ini digelar usai sholat Idul Fitri di halaman kantor Lapas Kelas 2A Mataram sesuai dengan ketentuan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri yang hanya diberikan kepada narapidana beragama Islam. Sementara, sebanyak 92 dari 125 orang narapidana di Lapas Perempuan Mataram juga mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sedangkan untuk 33 orang narapidana lainnya belum mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham. Para napi diharapkan dapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.